Gelandang muda Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand seperti tidak berhenti memberi ancaman kepada lawan. Dia masih terus tampil konsisten membawa Persebaya menyulang poin di BRI Liga 1 2021 per 2022. Pemain yang akrab di Sapa Marcel itu menyumbang 1 gol untuk Persebaya saat menang 2-1 atas PSM Makassar dalam pekan ke-19 di Stadion Igusti Murah Rai, Denpasar, Jumat 14 Januari. Setelah unggul lewat Brotaisi Marukawa III, tim Persebaya berhasil menggandakan keunggulan memasuki menit ke-55. Lewat seranan balik cepat, Marcelino melepas sepakan yang menjebol gawang PSM. Sebagai pemain yang masih berusia 17 tahun, dia selalu mendapat bimbingan dan dukungan dari para pemain lain yang jauh lebih senior. Salah satu talenta hebat yang kemungkinan bisa menjadi senjata rahasia Sinta Eong adalah Marcelino Ferdinand. Puji Tuhan, di Persebaya ini, pemain-pemain senior merangkul dengan baik dan memberi tahu jangan cepat puas. Makanya, saya memaksimalkan setiap pertandingan dengan kerja keras. Ucapnya, sosok satu ini sudah menjadi pemain yang secara reguler masuk starting 11 Persebaya Surabaya. Total sudah 4 gol dan 5 asis yang disumbang oleh pemain berusia 17 tahun itu dalam 14 penampilan BRI Liga 1. Kontribusi Marcelino Ferdinand tidak sebatas pada pergerakannya yang membuat lawan Kian Waspada. Tidak juga hanya tembakannya yang membahayakan. Tapi, umpan-umpan setelah dribble juga kerap mengejutkan lawan. Marcelino Ferdinand adalah pemain yang ditugaskan memberi kejutan dengan kemampuannya melepas tembakan jarak jauh dengan keras. Saat ditanya mengenai performa apiknya, Marcelino memilih merendah. Dia tidak banyak memberi komentar. Baginya, penampilan impresif yang dibukukannya setiap pertandingan juga berkat dukungan rekan-rekannya di tim. Target saya musim ini tidak ada. Pastinya setiap pertandingan yang terpenting. Tidak usah muluk-muluk. Saya ingin tampil maksimal dan kerja keras di setiap pertandingan. Inggu mantan pemain Persebaya U16 itu. Memiliki klub yang sama dengan Ricky Kambuaya. Marcelino berpotensi menjadi senjata andalan Sinta Eung dalam skuadnya. Kualitas skill, akurasi tembakan, dan kejadian dalam membaca permainan menjadi atribut mewah yang dimiliki Marcelino. Marcelino berposisi sebagai gelandang serang. Timnas Indonesia U23 di piala AFF U23 nantinya. Seakan ingin membuktikan kualitas terbaiknya agar bisa dilirik Sinta Eung untuk masuk timnas Indonesia U23. Marcelino sejauh ini mampu memperlihatkan performa menjanjikan bersama Persebaya Surabaya. Nama Marcelino Ferdinand tercantum dalam daftar 60 wonderkid terbaik dunia yang dirilis oleh media Inggris. The Guardian. Pada tanggal 6 Oktober 2021. Minta support dan dukungannya untuk channel ini dengan like, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.